day in my life ngurung part 9 jadi setelah 2 hari libur gue hari minggu, gue buka nih dan gue dapet titipan dari orang bayi jadi beliau kirim uang dan suruh untuk dibagi-bagiin ke bocah-bocah berbentuk jajanan yang gue jual nah ini yang baju hitam namanya kakak Alva cantik kan yang duanya lagi aku gak kenal karena baru ngeliat mereka hari ini nah ini ada juraga nih sultan lagi jajan tempat gue dia kalau jajan banyak banget alhamdulillah seneng gue jajan ayo nah jadi tuh bocah yang tadi salin tuh akhirnya diteraktirkan tanggoreng sama mas yang baju abu-abu dia baru kelas 3 SMP tapi hatinya mulia banget salut gue masih kecil udah mau berbagi nah ini rombongan yang lagi pada ngantri ngantri apa? ngantri takoyaki dari pak guru Ian apa itu? apa itu? abang itu belanjanya ini bunga sel ya kasih kamu udah kan aja ngantri apa ini? sakit ini apa ini dia? oh sosial ya? sajen ini dia ini loh udah udah ngambil dua tadi apa apa ya? baru samain rumah barang beda ini beda ada banget anak bye bye yang pernah kamu 2 bulan ya ya baru ini dulu kamu 2 bulan ya? betul kaya? ya baru ini ya? iya ok oke 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 Nah kalo lagi sepi ini ya gue beres-beres rapi-rapi tuh dilap-lapin yang sekiranya kotor atau berminyak Pokoknya kalo jualan makanan tuh harus keliatan bersih apik dan kinclong Yang dagang juga sama harus kinclong harus wangi jangan bawa ketek Kalo lo jual makanan terus lo bawa ketek Alamat gak laku dagangan lo gak good looking gak apa-apa yang penting bersih dan wangi Nah ini yang namanya Aska nih cintas buat ngomongnya pinter Yaudah makasih banyak yang udah nonton api habis Terima kasih banyak buat Bang Ian yang selalu berbagi untuk bocah-bocah yang ada disini Berkas selalu ya Bang Amin